dan anak kami satu sifat namanya ya jadi memang geriduan kami, anak kami juga harus menjadi penginjil, memberitahkan memasukkan nama Tuhan Yesus nah saudaraku dan saudariku semuanya, bapak ibu nama Tuhan Yesus jadi di kampung itu, saya dan keluarga dituduh tidak punya agama, atau tidak punya Tuhan, bahkan kami sering dibilang, eh dia itu tidak punya Tuhan, tapi entah mana bisa bilang, saya punya Tuhan kok jadi selama saya SD sampai SMA itu saya tidak pernah diajari orang tua ke gereja, tidak pernah diajari berdoa jadi saya gak ngerti tentang apa itu kekesanan selain memang di rumah itu waktu saya SMA, saya baca Alkitab walaupun saya gak diajari ke gereja tapi saya baca Alkitab nah tahun 2021 ya, waktu saya kuliah di Medan waktu itu saya berhimpi Tuhan Yesus memberikan saya Alkitab dimana waktu itu saya dikejar seseorang, tapi ketika saya panggil Tuhan tolong saya tiba-tiba Tuhan Yesus hadir tapi Tuhan Yesus bawa Alkitab dia berikan saya Alkitab dan saya tidak tahu waktu itu artinya apa tetapi setelah melalui apa, pergumulan yang panjang ya akhirnya Tuhan menjawab apa arti dari mimpi saya itu akhirnya saya dipilih jadi penginjil karena ketika saya mau memberitakan Injil saya bertanya dulu sama Tuhan Yesus tahun 2017 ya, dalam tangis dan dengan air mata saya tanya Tuhan Yesus Tuhan apa gunanya saya ada di dunia ini engkau tahu Tuhan siapa saya engkau tahu saya siapa saya bukan orang baik saya orang berdosa dari dulu, dari kecil saya tidak pernah menyenangkan hatimu saya melakukan dosa nah sekarang saya sudah ada sampai saat ini Tuhan kalau memang tidak ada gunanya saya hidup cabut nyawa saya sekarang karena untuk apa saya hidup Tuhan saya tidak berguna saya tanya lagi sampai ada kurang lebih dua minggu saya berteriak Tuhan Yesus tolong jawab saya apa gunanya saya ada di dunia ini kenapa orang tua saya melahirkan saya Tuhan kalau hanya saya berbuat dosa lu mati sia-sia apakah itu yang kau inginkan Tuhan dari saya Tuhan harus menjawab Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui caranya saya tiba-tiba melihat ada pemberitaan Injil di Facebook Tuhan bilang beritakan di YouTube mulia kena bangku saya diambil Tuhan bagaimana saya dicoba beritakan Injil Tuhan saya tidak bergial kitab Tuhan suruh kamu sekolah teologi akhirnya saya bukling-bukling sekolah teologi nah itulah saya belajar Alkitab dan tujuan saya belajar Alkitab bukan mau cari kelar tapi untuk menimbulkan menimbulkan ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan supaya ketika saya memberitakan Injil saya bisa mengerti nah itulah perjalanan singkat saya kenapa saya jadi penginjil karena Tuhan yang pilih saya yang suruh saya beritakan Injil dan saya pikir waktu itu memberitakan Injil tuh dari desa ke desa dari kota ke kota walaupun sebelumnya itu saya tuh gak minta bicara saya pemalu saya demam panggung tapi puji Tuhan Tuhan berikan saya hikmat atau karunia untuk bagaimana caranya memberitakan Injil ternyata Tuhan untuk saya di media sosial dan ruang ikutnya sangat besar walaupun banyak yang menghina waktu itu saya baru-baru memberitakan Injil itu wih banyak hinaan Tuhan apakah saya salah membilangkan itu kenapa ikut di media saya nangis ternyata firman Tuhan jahat tertulis di kitab masmur ya orang yang menandu dengan air mata akan meluai dengan sukacita tapi ketika ada yang bilang aku percaya Tuhan Yesus eh senang banget ternyata Tuhan engkau menjawab doaku karena tujuan saya memberitakan Injil engkau suruh saya memberitakan Injil untuk memasukkan meninggikan namamu dan supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dan bahkan banyak yang dulunya menghina dia hina saya eh apaan sih bikannya ini kayak gini-gini eh gak tau dia sekarang dia jadi pinggung Tuhan Yesus ada yang pakai foto saya dia mengharapkan saya ikut agamanya dia pakai foto saya lagu-lagu pujan saya diubah jadi nama Tuhannya eh sekarang malah dia yang jadi pinggung Tuhan Yesus wow hallelujah tapi ingat ketika ada yang percaya Tuhan Yesus itu bukan kekuatan saya itu adalah kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus roh kudus yang mencang hati mereka sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau bukan roh kudus yang mencang hati mereka jadi kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan kita hanya alatnya yang dipakai Tuhan Yesus untuk memasyukkan meninggikan memuliakan namanya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sungguh ajaib supaya seluruh dunia mengaku dengan lidah bahwa Yesus kisah Tuhan dan salju selamat kita terutama Tuhan Yesus alatnya Tuhan besar hallelujah baik teman-teman saat ini saya akan membawakan firman Tuhan ya tentang Nabi sejati dan Nabi pahso nah kenapa kalau saya mengatakan tema ini supaya kita bisa mengantisipasi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah tahu nih oh ini dari Tuhan apa memang cuma ngaku-ngaku ya kan nanti tiba-tiba saya ngaku Nabi eh iya yang dikali itu Nabi karena saya kan banyak nih kalau saya memberitakan ini banyak yang nonton tiba-tiba oh iya yang dikali itu Nabi terus saya di puja-puja gitu ini gak boleh itu gawat jadi kalian bisa mengantisipasi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi ini dari Tuhan apa enggak kan harus sesuai apa kata Alkitab gak boleh sesuai dengan pemikiran kita sendiri karena ada banyak ngaku-ngaku Nabi ternyata dia hanya ngaku-ngaku alias Nabi palsu Alkitab yang berkata bukan saya oke nah kita harus tahu dulu ya kata Nabi itu berasal dari bahasa apa Nabi itu berasal dari bahasa Ibrahim itu Nabi yang dimana artinya itu adalah pelihan yang memberitakan firman Tuhan yang dimana mereka dipilih Tuhan Yesus untuk memberitakan membuatan yang menyampaikan membuatan kepada umat Israel nah jadi kalau Nabi itu dulu disebut pelihan ya mereka menubuatkan Tuhan Yesus berbicara langsung kepada mereka untuk menubuatkan tentang kedatangan Mesias nah kalau Nabi itu ruang lingkungnya itu diutus untuk bangsa Israel nah kalau Rasul Rasul ruang lingkungnya lebih besar diputus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia nah supaya kita tahu ya teman-teman ya nah saya akan menjelaskan Nabi sejati berdasarkan apa kata Alkitab dan juga Nabi palsu berdasarkan apa kata Alkitab ya nah kita harus mengetahui ciri-ciri Nabi sejati ya yang memutus Nabi-Nabi adalah Tuhan Yesus saudaraku ya dimana Tuhan Yesus berfirman di majlis 23 ayat 34 sebab itu lihatlah aku memutus kepadamu Nabi-Nabi orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat jadi tidak tahu ya bahwa Tuhan Yesus yang memutus Nabi-Nabi di Israel termasuk Nabi Musa Nabi Yunus Nabi Ayu Nabi Yesaya itu semua Nabi Tuhan Yesus pasti ada seperti ini Tuhan itu kan datangnya di abad pertama kok sudah ada yang Tuhan setelah selain firman yang adalah Allah itu sendiri dimana di penjajelaman dia dipanggil para Nabi adalah Yahweh Allah jadi dia yang memutus Nabi-Nabi saudaraku haleluya nah kita akan lihat ciri-ciri Nabi yang pertama majitri Nabi berdasarkan kita yang pertama Tuhan memilih secara langsung atau menyatakan diri secara langsung kepada Nabi melalui penglihatan mimpi juga kadangkala Tuhan itu berbicara berhadap-hadapan mungka berterus terang dan tidak dalam teka-tiki yang tertulis di bilangan 12 ayat 6 sampai 8 jadi Tuhan Yesus kalau memilih Nabi itu langsung tidak pakai kurir dia langsung berbicara dia memilih seperti Nabi Musa dia langsung mendatangi memilih Nabi Musa jadi Tuhan Yesus dia sering berteofani di perjanjian lama disebut teofani teofani artinya penampakan sosok ilahi dalam bentuk manusia yang awan berupa api dan lain sebagainya jadi dia langsung berbicara kepada Nabi itu melalui mimpi melalui perlihatan dan juga berbicara langsung nah yang kedua ciri-ciri Nabi yaitu dia adalah juru bicara Tuhan dia berbicara dalam nama Tuhan dan dengan otoritasnya yang tertulis di Keloran 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi keraun dan harum abangmu akan menjadi Nabi jadi ini adalah juru bicaranya Tuhan yang ketiga mulut yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepada umat manusia dimana apa yang dibicarakan Nabi ini bukan tentang manusia bukan tentang dirinya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus semuanya makanya Tuhan berfirman di orang 5 bahwa dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci yang olehnya kamu menyangka kamu akan mendapatkan hidup kekal walaupun kitab-kitab suci itu menuliskan tentang aku namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup kekal jadi semua Nabi yang ditulis dalam Alkitab itu semua tentang Tuhan Yesus saudara aku karena inti dari Alkitab adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas keisian ada amin haleluya kemudian yang keempat ya alat langsungnya Tuhan untuk mengkomunikasikan pikiran dan keindahnya kepada manusia ya yang tertulis di ulangan 18 saya 18 dimana Tuhan Yesus memilih Nabi untuk mengkomunikasikan pikiran Allah kepada umat manusia nah yang kelima ciri-ciri Nabi sejati dalam Alkitab yaitu Nabi diutus untuk menyerukan pertobatan agar umat Israel yang tersesat dibawa kembali kepada Tuhan contoh Nabi Elia ya kalau kita baca di satu raja-raja 18 21 lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati kalau Yahweh itu Elohim ikutilah dia kalau Ba'ah ikutilah dia tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kataku jadi disini Raja Elia menyerukan supaya bangsa Israel itu bertolak dari perjinahan rohani yaitu menyembah Ba'al tetapi hendaklah menyembah Yahweh Allah kemudian contohnya lagi di Ulasnya 14 yang 1-2 Nabi Hosea menuliskan atau menyerukan pertobatan bertobatlah Hai Israel kepada Tuhan Allah-Mu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan-Mu bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan katakanlah kepadanya ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami jadi Nabi ini menyerukan supaya bangsa Israel bertobat ya teman-teman kemudian yang kenal ciri-ciri Nabi sejati Nabi benar tentu dipilih dan diurapi oleh Tuhan Allah untuk membawa mandat dan wahyu dari Tuhan Allah serta nubuah bernubuah dan apa yang dinubuatkan pasti terjadi jadi Nabi itu kalau dia bernubuat menubuatkan sesuatu dari Tuhan itu pasti terjadi ya amin nah kadang-kadang begini peramal juga kadang-kadang kalau apa yang dihubunginya itu benar katanya gitu kan lalu akhirnya banyak orang pergi ke peramal ya kan sebenarnya peramal itu apa yang dikatakannya itu gak sesuai dengan firman Tuhan itu gak akan terjadi yang justru bikin terjadi itu terjadi itu adalah dirimu ketika disampaikan tentang sesuatu kepada aku lalu kamu imani nah sesuai kita imani itu yang akan terjadi dengan dirimu kamu fikirkan terus-terusan contohnya ada artis itu dia meramal sebelumnya kalau saya sebutkan namanya dia akan mati lalu itu dipercayai sampai dia memang betul dia mati kenapa apa yang diopor peramal itu diimani akhirnya menjadi doa dalam dirinya nah makanya kita gak boleh pergi ke peramal bukan peramal itu yang mau mewujudkan keinginanmu justru dirimu sendiri karena kamu imani kamu fikirkan akhirnya terjadi pada dirimu ya jadi orang Kristen gak boleh pergi ke peramal gak boleh pergi ke dukung gak boleh percaya dengan joliak-joliak atau siosio karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan Yesus bukan perkataan manusia ada apa orang Kristen kalau masih pergi ke dukung itu perlu diperiksa keimanannya itu pasti dia gak betul-betul mengimani siapa Tuhan Yesus ya bertobat kalau masih ada pergi ke dukung kemudian ciri-ciri nabi itu tadi ya dia bernubuatan apa yang diubatkan pasti terjadi yang tertulis ya saya ambil tiga ya nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama dan bikin nabi di perjanjian baru yaitu nabi Musa menuliskan pembuatan di kejadian 3 ayat 15 bahwa Mesias akan dilahirkan seorang wanita yang akan merembukkan kepala siuran nah digenapi di dalam Matthew 1 ayat 20-21 ya bahwa sang Mesias telah datang ke dunia yang dimana namanya adalah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka ya lalu ada nabi Mika menuliskan pembuatan di Mika 5 ayat 2 bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem digenapi di Matthew 2 ayat 1 Lukas 2 ayat 4 dan ayat 6 kemudian nabi Yesaya menuliskan pembuatan bahwa Mesias akan disyelamatkan di olah-olah menderita sengsara dan tertikam sehingga yang pembuatan ini digenapi yang dibuatan di Yesaya 53 digenapi di Matthew 27 Marcus 15 Lukas 23 Johannes 19 ya jadi semua yang dilubuatkan oleh para nabi tentang kedatangan Mesias kelahiran Mesias kematian dan kebangkitannya digenapi di perjanjian baru amin kemudian ciri-ciri nabi yang sejati ya nomor 7 mereka membuat mujijat yang berasal dari Tuhan Yesus nah nabi Musa bisa membenang lautan nabi Elia bisa membangkitkan anak jang dari safar itu kuasanya dari Tuhan Yesus Allah-Allah pasu Tuhan-Tuhan pasu gak bisa membangkitkan saudara karena bukan mereka pemilik kehidupan tetapi kenapa Tuhan Yesus begitu mudah membangkitkan orang mati ulangan 32 39 firman Tuhan akulah yang akulah yang mematikan dan menghidupkan akulah yang merebutkan dan menyemburkan halaloyah jadi mujijat kuasa membangkitkan orang mati itu hanya berasal dari Tuhan jadi buat nabi-nabi ini mereka diberi kuasa untuk memberi mujijat untuk membuat mujijat kemudian ciri yang ke-8 Tuhan tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel nah supaya kalian tau ya jadi kalau ada nabi yang ngaku-ngaku dia bukan bangsa Israel nah udah tau ya sebab itu bukan saya yang bilang loh itu firman Tuhan masmur 147 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan ya bahwa dia tidak akan memberikan firmannya ketetapan ketetapannya hukum-hukumnya kepada bangsa manapun selain bangsa Israel jadi udah tau ya kalau ada nabi mengaku-ngaku dia nabi bukan bangsa Israel itu bukan nabi sejati Tuhan oh maaf kita gak boleh sebut mereka disini gak boleh karena kita disini tenang kita nah yang penting saudara saudari bapak ibu sudah tau itu janji Tuhan Yesus Kristus dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel sesuai dengan firman Tuhan di masmur 147 ayat 19 sampai 20 kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Yohanna Yohanna sempat ayat 22 ada amin nah makanya imanilah apa yang tertutup dalam kita Tuhan sudah mengatakan dia memilih nabi itu hanya dari Israel jadi tidak akan pernah ada nabi di luar bangsa Israel nah kalau ada nabi sejati nabi asli tentu ada nabi palsu jadi disini ada saya tulis sebenarnya banyak ciri-ciri nabi sejati yang tertulis dalam kitab tapi saya tulis 8 saja dan juga saya akan paparkan juga 8 ciri nabi palsu yang tertulis dalam kitab nah supaya teman-teman bisa mengetahui yang mana nabi dari Tuhan yang mana yang bukan nah berdasarkan kita ciri-ciri nabi palsu yang pertama dia akan menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh Elohim ya jadi kalau ada nabi mengatakan ada nabi tapi dia tidak menyembah Yahweh Elohim sudah pasti itu nabi palsu nah Yahweh itu siapa Tuhan Yesus kalian tahu teman-teman kalau nama Yesus itu berasal dari dua bahasa Ibrahim Yesus itu berasal atau bentuk singkatan dari Yahweh Yesus ya jadi nama Tuhan itu Yahweh Yesus antinya Tuhan keselamatan amin nama Tuhan sudah dipercaya lama saudara contohnya di mas 2 kalau kalian baca dalam pas asli disitu tertulis Yahweh Yesus kenapa Yesus Yahweh penyelamat Tuhan penyelamat kita sesuai dengan firman yang sebelum berkenosis dia berfirman desa 43 ayat 11 aku akulah Tuhan akulah Yahweh tidak ada jurus selamat selain aku lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu yaitu selamat Kristus Tuhan di kota Tuhan jadi Tuhan Yus adalah Yahweh penyelamat kita ada amin nah jadi kalau dia menyuruh menyembahkan oleh selain yang berlogik Tuhan selain Tuhan Yesus itu sudah pasti di pasu sesuai firman Tuhan di ulangan 18 ayat 20 22 ulangan 11 16 ulangan 30 17 ya firman Tuhan di ulangan 11 16 hati-hatilah supaya jangan hatimu terbucuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya ya udah jelas lima Tuhan disini jangan kamu terbucuk dengan rayuan Nabi Pasu yang menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh Allah ini itu Tuhan Yesus itu yang pertama ya ciri-ciri Nabi Pasu dia tidak mau menyembah Yahweh Allah ini itu Tuhan Yesus dia akan mengajak kamu untuk menyembah Allah lain yang kedua dia mati minum racun ya ada di Remy 3.15 sebab itu menghilangkan Tuhan mengenai para Nabi itu sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun sebab dari para Nabi yang meluas kepastikan ke seluruh negeri dari Jelus sudah meluas kepastikan ke seluruh negeri sehingga Nabi Pasu itu akan mati minum racun kemudian yang ketiga dia akan mencuri firman Tuhan dari temannya sesuai dengan firman Tuhan di Remy 23.30 sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para Nabi demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya jadi Nabi Pasu ini dia mengaku-ngaku mendapat firman dari Tuhan sebenarnya dia mencuri dari orang Israel itu firman Tuhan bukan kata saya firman Tuhan sudah jelas yang ketiga tadi dia mencuri firman Tuhan dari temannya yang keempat dia akan memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan itu bukan kata saya itu kata Alkitab Nabi Nabi Pasu akan memberikan hal nafsunya kepada banyak perempuan firman Tuhan tertulis di Yeremia 23.10 negeri telah penuh dengan orang-orang bercinah sungguh oleh karena kutuk ini gersahlah negeri dan layulah pada rumput dikurung apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan 2 petus 2 ayat 14 mata mereka penuh nafsun cina dan mereka tidak dan mereka tidak pernah jemur berbuat dosa mereka memikat orang-orang yang lemah hati mereka telah terlatih dalam keseratahan mereka adalah orang-orang yang terkutuk 2 petrus 2 ayat 18 sebab mereka mengucapkan kata-kata yang cokat dan hampa dan mempergunakan hawa nafsun cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan jadi Nabi palsu ini dia akan memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan kemudian yang kelima ciri Nabi palsu itu adalah serigala berbunuh domba mati 7 ayat 15 ayat 20 disitu Tuhan Yesus menubuatkan waspadalah terhadap Nabi Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyama seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api jadi dari buahnya kamu mengenal mereka ciri-ciri nabi itu bisa kita lihat dari buahnya dari perbuatannya apakah karakternya mulia karakternya suci karakternya hidup dalam kebenaran kalau jauh dari itu sudah pasti nabi palsu ngaku nabi tapi kerjaannya membunuh orang ngaku nabi tapi kerjaannya kawin mulu jadi perbuatan itu harus benar harus kudus harus mulia nah itulah ciri-ciri nabi palsu yang dilepaskan Tuhan di mati setuju kemudian nomor enam ciri-ciri nabi palsu dia ada di padang burun di padang burun di dalam bilik di padang burun di dalam bilik matius 24 ayat 26 jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang burun janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik janganlah kamu percaya nah disini Tuhan sudah membuatkan ciri-ciri nabi palsu itu dia ada di padang burun ada di dalam bilik ya kemudian yang ke tujuh ciri-ciri nabi palsu itu dia akan menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kershal ya yaitu di 2 putus 2 ayat 1 sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat awal demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membihasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka jadi nabi palsu ini dia akan menyangkal penyaliban dia akan menyangkal bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita di atas kersihan jadi kalau ada ngaku nabi tapi dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan kasih kami keselamatan di atas kersihan sudah pasti itu nabi palsu ya kenapa itu dari kitab ajang adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kersihan kenapa Tuhan Yesus yang menghormatkan kepada para nabi dan para rasu untuk menuliskan firman Tuhan Tuhan Yesus berfirman di kelurahan 34 ayat 27 Yermia 30 ayat 2 wahir 1 ayat 5 tuliskan masih dalam firman ini dalam satu kitab ya jadi Tuhan Yesus sudah menyuruh para rasunya para nabinya supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang benar Tuhan yang benar sang jurus selamat dunia dan juga dia telah memberikan pengampunan di atas kayu saleh itu pengor itu pengorbanan itu pengorbanan yang begitu mulia nah kalau ada maupun nabi tapi dia menyangkal pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia dan kesai waduh itu pengorbanan paling kecil itu nabi palsu yang akan kekal di neraka makanya ada firman Tuhan di wahyu 20 iblis yang menyesatkan seluruh dunia dan juga nabi palsu itu akan dicepatkan ke dalam neraka karena dia sudah perani menguji Tuhan Yesus meredahkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu saleh Tuhan memberikan kita darahnya dia menderita berikan cintanya kepada kita masa pengorbanan yang begitu mulia itu dikatakan gak pernah ada dia menyangkal penguasa yang menembus kita di atas kesesan wow kalau sampai ada nabi mengaku nabi tapi dia menyangkal penembus di atas kesesan makanya jelas itu yang ditulis di ayat 20 sampai ada tulis iblis yang dari palsu itu akan dilemperkan ke dalam neraka menyangkal penguasa dia perani merendahkan Tuhan Yesus dia berani menyangkal pengorbanan begitu mulia oke yang ke delapan ciri-cirinya yang palsu dia disatakan oleh iblis yang disimpan dalam gua-gua yang telah yaitu di 2 2 2 2 4 malekat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman malekat dibuang ke dalam neraka mereka dimasukkan ke dalam jurang yang gelap untuk ditahan disana sampai hari pengadilan jadi iblis iblis ini kan dia dilepaskan ke dalam kegelapan ya di gua-gua yang gelap jadi iblis inilah yang menyesatkan Nabi palsu itu untuk menyangkal penguasa di atas kisah jadi itulah cerit-cerit Nabi palsu sudah paham ya bapak ibu cerit-cerit Nabi palsu nah supaya kita kembali ke kitab apa yang ditulis dalam kitab itulah yang kita ikuti jangan ikuti Nabi palsu ikutilah apa firman Tuhan yang tertulis dalam kitab ada amin dimana ya di kelasnya 1 7 sampai 9 sekalipun malekat di surga yang memberitakan kepadamu satu injil yang berbeda kepadamu terkutunglah dia jadi Nabi Nabi palsu ini dia akan memutar balikan injil dia akan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bukan Juru Selamat Yesus Kristus itu tidak pernah memberikan pengorbanan yang itulah Nabi palsu yang dimana sudah dilupakan di keletian 1 ayat 7 sampai 9 kerjaan Nabi palsu adalah memutar balikan injil karena iblis tidak suka jika manusia jika seluruh manusia datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan sebab iblis itu kekal di neraka jadi supaya banyak teman yang di neraka nanti kenapa idlus berusaha besar kebanyakan manusia supaya banyak teman yang di neraka dan memberontak kepada Tuhan Yesus dan sudah jelas siapapun yang memberitakan kepadamu suatu injil yang lain yang bukan diberitakan oleh para nabi dan para rasul tolak kalau kalau dia mengetahukan Yesus bukan Tuhan Yesus itu cuma nabi Yesus itu cuma utusan dia bukan Tuhan tolak dalam nama Tuhan Yesus untuk memutar injil apa itu injil sedikit lagi apa itu injil injil itu berasal dari bahasa Yunani itu kabar baik kenapa dikatakan kabar baik Markus 1 1-2 inilah permulaan injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis di kitab nabi Yesaya biarlah aku menyuruh utusanku mendahului kau ia akan mempersiapkan jalan bagimu ada suara orang berseru-seru di padang burun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya jadi injil itu adalah kabar baik karena ketika sefirman yang adalah Allah itu datang ke dunia menjadi anak manusia untuk memberikan kita pengampunan di atas Yesus sehingga yang percaya kepada pengorbanan Kristus mendapatkan hidup kekal tidak dinasah itulah injil ada amin tepuk tangan untuk Tuhan Yesus haleluya jadi sudah paham ya bapak ibu saudara-saudari mana nabi sejati mana nabi palsu yang paling utama nabi itu yang nabi sejati itu hanya berasal dari Israel Tuhan Yesus tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel karena apa Yohanes 4 yang 22 keselamatan datang dari Yahudi tepuk tangan untuk Tuhan yang terbaik baik saudara-saudaraku mari kita terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan berkebenaran firmanmu yang telah kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan Yesus ajarkan Tuhan agar kami semakin mencintai Kau kami selalu mengikuti apa yang Kau ajarkan di dalam Alkitab bukan mengikuti ajaran manusia apalagi ajaran Nabi Rasu Tuhan kami mau taat kepadamu kami mau hidup di dalam Engkau sebab firmanmu tertulis di Roma 8 naik 1 sampai 2 barang siapa yang hidup di dalam Kristus tidak akan kena penghukuman oleh karena itu Tuhan Yesus ajari kami Tuhan supaya kami hidup di dalam Engkau kami tahu Tuhan kami manusia yang rumah tapi kami percaya kuasa roh kudus semua yang selalu menopang dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan untuk menghasilkan buah-buah roh terima kasih Tuhan kami percaya Engkau selalu membimbing kami meruntung kami untuk menjadi pelaku firman sehingga dimanapun kami berada kami selalu menyenangkan hatimu dan kami berbuat seperti apa yang Kau kehendaki terima kasih Tuhan Yesus terima kasih buat kami firmanmu biarlah firmanmu ini menjadi remah dalam kehidupan kami berkati juga Tuhan semua bapak ibu saudara-saudara yang mendengarkan pada sore hari ini berkati memelimpai dalam hidup mereka terima kasih Tuhan segala puji syukur dan hormat hanya bagimu saja haleluya amin baik terima kasih evangelis mikana kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan mungkin hanya yang terima kasih jadi hari ini banyak lagi yang kita dapat ya bapak ibu karena seyokiannya kita ini kalau sudah percaya Yesus kita harus jadi murid jangan puas hanya jadi anak karena kalau kita hanya jadi anak jadi memanjang benar ya tapi kalau kita jadi murid kita mau diajar Tuhan bahkan kita mau diajar Tuhan seharga ya